Oke, jumpa lagi dengan saya Syari Fidayat di Pojok Kreator 74 Kali ini saya ingin ngajak teman-teman Sunmori di kampung halaman saya Saya mulai dari perbatasan antara Bulamungunlu dan Minasa Selatan Tempatnya saya ada di pintu gerbang masuk Bulamungunlu ya teman-teman ya Di belakang saya ini adalah jembatan Jembatan perbatasan antara Bulamungunlu dan Minasa Selatan teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Nah kita akan coba nikmatin perjalanan pagi kita Sunday morning kita Kali ini saya sendirian saja ya teman-teman Tidak bersama istri Karena istri lagi tidak mood ya teman-teman ya Oke teman-teman kita lanjutin perjalanan kita ya Saat ini saya lagi berada di desa Mondatong Nah jadi teman-teman masyarakat di Poigar ini Yang bermukim disini itu majemuk teman-teman Ada penduduk lokal Bulamungunlu Ada dari Minahasa Ada dari Sangihe Ada dari Jawa Dari Gorontalo Dari Bugis Pokoknya kita disini hidupnya majemuk teman-teman Dan kita hidup berdampingan teman-teman ya Damai Dan toleransi Yang cukup tinggi teman-teman Jadi kita di Kecamatan Poigar ini Benar-benar menjaga kekompakan kita Hidup-hidup berdampingan Walaupun kita Latar belakang ideologi kita itu berbeda Jadi kita hidup disini berdampingan cukup-cukup baik ya Terjaga Terjaga dari sejak jaman Belanda Kita hidup berdampingan disini teman-teman Nah di Kecamatan Poigar disini terkenal dengan ada salah satu kampung ya Kampung Poigar 3 itu terkenal dengan Matoa teman-teman Ini Matoanya sekampung teman-teman ya Malah ada yang kebunnya itu Matoa semua Jadi ini negeri Matoa ini Teman-teman bisa Kalau musimnya teman-teman pas lewat di Kecamatan Poigar itu bisa mampir beli Matoa di pinggir jalan ini Banyak Matoanya ini Ini Sunday morning di negeri saya teman-teman Sunday morningnya gak kayak di itu teman-teman ya Gak kayak di perkotaan banyak yang jogging Disini Sunday morningnya orang-orang pada santai-santai di rumah saja Ada yang ke pasar Ada yang ke kebun pagi-pagi Ini Sunday morning kita disini teman-teman Sunmori Ini orang-orang pada ke pasar Naik bentor Jadi bentor disini itu kendaraan itu teman-teman Kendaraan publik Transportasi publik teman-teman ya Gimana teman-teman pemandangannya Gimana teman-teman pemandangannya Sunday morning Ini ada orang lagi Nunggu mobil di jalan Nah ini pusat Ibu kota kecematan saya Pusat Ibu kota kecematan Puygar Ada Pertekuan Lumayan Pertekuannya sudah lumayan bagus Ada Alphamart Ada Indomart Lengkap Disini sudah cukup Pelayanannya Sudah cukup Bagus ya Nah jarak dari Tempat tinggal saya Kota saya Cementan Puygar ini Ke Manado itu Panjangnya sekitar 160 km Nah ini Ini SPBU Jadi dari Dari jembatan Jika teman-teman Pengen jalan-jalan ke BMR Bulamung Luraya Ada SPBU Ya dari jembatan Sekitar 7 km dari jembatan itu Sudah SPBU Ini pasar Tumpah ya Pasar tradisional Nah disini ada Pusat Kesehatan masyarakat Puskesmas Nah ini Puskesmas ya Teman-teman ya Sama Kantor Kecamatan Apa namanya Dan Ramil Kemudian ada Polsek Kepolisian sektor Puygar Nah ini Kita sudah Lepas dari Bukota Kecamatan ya Tepatnya di jalan lurus Saya Informasikan kepada Teman-teman Yang suka jalan-jalan Di jalan lurus ini Kita harus berhati-hati Teman-teman ya Karena disini Terkenal angker Teman-teman Terkenal angker Kemudian Rawan Kecelakaan Nah di jembatan Kecil ini Katanya disini Sangat angker Disini Disini sering ada Teriakan-teriakan Kemudian ada Perempuan nangis Perempuan Nangis ya Di Jembatan sini ya Kemudian Di jalur lurus Ini teman-teman Disini sering terjadi Kecelakaan parah Di Banyak yang meninggal Di jalur ini Kecelakaan disini ya Jadi teman-teman Yang ke BMR Di jalur ini Harap berhati-hati Karena disini Sering orang Pandang remeh Jalur ini ya Dianggap Jalur lurus Akhirnya tancap gas Dan efeknya Ada yang Sampai Mengalami Kecelakaan Jadi Saya sarankan Berhati-hati ya Di jalur Trans Sulawesi Tepatnya ada Di Kecamatan Poigar Kalau ini Teman-teman Ini Starting Point Perusahaan Kelapa Sawit Tapi gagal Teman-teman ya Gagal Nah oke Kita coba Melewati Sunday morning Di kampung saya Lumayan Teman-teman Nikmatin Udara Segar Di Pagi hari Sunday morning Sunmori Ini kali pertama Saya Sunmori Teman-teman ya Gimana teman-teman Pemandangannya Menurut teman-teman Gimana Nah ini Desa Gogaluman Desa Gogaluman Ada yang tinggal Di sini Gogaluman Angkat tangan Komen di bawah Hehehe Disini Persawahannya Luas Teman-teman ya Tempatnya Ada di Desa Wineru Itu Persawahannya Luas Sekali Masyarakat Hidup Bercocok Tanam Di sawah Teman-teman Bisa Lihat ya Teman-teman Pemandangannya Persawahannya Cukup Luas Dan Masyarakat Hidup Bercocok Tanam Di sawah Supaya Teman-teman Ini Kampung Wineru Ini Yang Bermukim Disini Suku Minahasa Kakas Dan Selama ini Kita Hidup Perukun Dan Damai Ini Desa Wineru Dalamnya Itu Luas Selamat Ya Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga bisa menghibur teman-teman Yang Sampai selesai Jangan lupa di subscribe Like Comment Dan aktifkan tanda lonceng Agar teman-teman Terus menerima updating video Perjalanan saya yang terbaru Sampai jumpa lagi See you in my next journey Assalamualaikum Selamat pagi Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton